Walaylah berfirullah wa sahabu anna muhammad anna abdu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbih hajimahin amma ba'ala Subhanakala alhamdulana illa ma'alam dana illa gamda al-hamdulillah Rabbi sahbih sabdi wa yisiri abdi wa abduh dan abdh isani ya suqamu khawli Ya wp'i subuh kita secara dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita ribasur akan suaraan sawdh sahab tidal nubahidhan Nabi wa sallimah 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 Sebelum saya beranjung saya mengucapkan Inhal a'idin wa lufaijim bululam a'id watu vi'ayim mohon di maafkan lahir bati Dalam suasana yang fitri ini Masih dalam suasana syawal Bahwa sekalian yang dihormati Khusus Para Dewan Kehormatan Di Besar Alidwan Tendo Marwalid Bapak Haji Muhammad Ais Tala Bapak Haji Sador Haji Akus Sali Bapak Haji Fudoli Dan juga Para pengurus Masjid Besar Alidwan Juga pengurus taqwa Alhamdulillah Sudah Sudah memulai aktivitas Kultit Kegiatan TKM Lewat kemampuan Masjid Hari Alidwan ini Kemarin kita Bagi sibuk Bagi sibuk Daripada yang biasa Sekarang normal lagi TKM Tugasnya dia nanti Pulang Ramadan Tibur tetapi malam Baga sibuk Baga sibuk Sampai Kesawal juga Baga sibuk Sudah pulang kampung Kemarin Tidak pulang Baga sibuk Sekarang aktivitas Bismillah Kita berulang lagi Kemarin sekum juga pulang kampung Kemana terpulang Ini Bagaimana sekalian Kita mengawali Segala aktivitas Kegiatan Dan program Program Besid Besar Alidwan Seudianya Rencana-rencana Dari tahun-tahun yang Tugus Kita telah banyak Ya Merencanakan hal-hal Yang berkaitan dengan Kemamuran Baik dalam segi Ubudiah Kemudian juga Kita pengembangan Peralatan-peralatan Pengadaan Kemudian juga Pengembangan Daripada kerja Fisik masjid Ada kena titipan Dari Yang lebih awal Ya Kita Untuk memelihara Memperbaiki Lebih pantas lagi Ya Bahkan saya sering menerima Saran Usulan Usulan Dari yang Pengurus dulu Bagi ya Pengurus duluan Saya ingat Ini pendium Begini berubah Diubah Pendium Ya kan ya Kemudian juga Jenis-jenis Yang saya Samping Kemarin juga Masih Banyak ada Namanya Kayak tenda Kita udah Berubah Sedikit-sedikit Nah ini ada Renjala-renjala Nanti Masalah tangga Masalah penanti Panitian Pembangunan Bisa Ya Kita bisa Usawarahkan Bersama Kemudian juga Cat-cat Masjid juga Udah mulai Pada pusat Dan tentunya Pengen Andaikan Pengecatan Biar lebih Seger Kemudian juga Ada bubah Rubah masjid Yang terkadang Pada saat Angin Dan hujan Itu Nungkus Ini ada Perbaikan Makanya Oleh karena itu Saya Minta Diundang Bapak Insinyur Raja Busalim Ya untuk Merupakan Saran Saran Beliau Ya Dalam rangka Memperbaiki Pembangunan Pasjid kita ini Kemudian juga Selain itu Dalam segi Pembangunan Kena Beberapa Saat lagi Sawal Terus Julkondan Julhijan Itu biasa Mempersiapkan Kurban Pelaksanaan Kurban Nah ini Kurban ini Memang berbentuk Kepanitiaan Takwa Itu Itu juga Warisan Barisan Dari yang duluan Kita juga Menurut Sini Dawa Pengembangannya Juga masih Belum Sekreti Masih Masih Tetap Ya Ada kalanya Jalan Di tempat Ini Saran Saran Seperti ini Yang sangat Kita harapkan Dari Para Sepu-sebu Kita Para Dewan Kehormatan Untuk Kita Di semuanya Pengurus DKN Kemudian Pengurus Takwa Tidak Ini Peningkatannya Seperti apa Saran Saran Sarannya Ini Yang Jangan Sampai Berhenti Maksud Saya Pertama Pada Orang-orang Tua Kita Pak Haji Mawad Rahis Saran Sarannya Usulnya Jangan Berhenti Dan Jangan Tinggal Mengkamin Tolong Kita Diberikan Ya Jalan Diberikan Solusi Diberikan Segala Macem-macem Yang perlu Kita Perbaiki Berdasarkan Usulan Dari Orang-orang Tua Kita Yang punya Jasa Besar Yang kita Sangat Membutuhkan Nah Ini Yang Kerjasama Juga Di Antara Kami Daripada Pengurus DKM Ini Belum 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 Mayoritas Belum Pool Belum Pool Masih Sekitar 60% 70% Dalam Rangka Yang Kerja Melaksanakan Tugas Ini Belum Sampai Pool 100% Masih Sekitar 70% Yang Baru Kita Lakukan Dalam Rangka Menggiatkan Usantung Organisasi Dan Kegiatan 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 Program Masjid Ini Perlu Dukungan Insya Allah Kami Dari Tim Pengurus DKM Juga Tim Palitia Juga Selagi Masih Kita Diberikan Kesehatan Insya Allah Segala program Kuram itu Akan kita Laksanakan Semua Program Kita akan Laksanakan Berdasarkan Dengan event Event Yang kita Lewati Kalau Kalau Misalnya Di Hari Raya Indul Fitri Hari 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 Raya Kurban Kemudian Muharraf Muharraf Insya Allah Akan kita Giatkan Semua Semua Dalam Event Event Tersebut Kita akan Hidupkan Sayugianya Meskipun Tidak Maksimal Dengan Memudih Arah Amin Itu Yang kita Melaksanakan Sudah Berusaha Sebaik Baiknya Barangkali Ada Keterbatasan Kemampuan Keterbatasan Waktu Dengan Sebabat yang Lainnya Profesi Yaitu Profesionalisme Kita Yang terbatas Yang terbatas Belum Profesional Keterbatasan Profesi Kita Makanya Kita Melaksanakan Untuk Program Kita Catat Kalau Masuk Dalam Kantor BKF Sekretaris Unum Kita Sudah Mencatat Bulan Sekian Bulan Sekian Demis Kegiatan Kegiatannya Sudah Bukan Hanya Program Dalam Buku Di Bapan Tulis Itu Dikasih Apa Ketahuan Ya Buat Yang Masuk Dalam Kantor Kegiatan Kegiatan Yang Kita Akan Krogos Kita Akan Laksanakan Dalam Satu Tahun Gitu Itu Dari Bertulis Semuanya Icon Hampir Semuanya Icon Itu Ada Tercatat Nah Itu Juga Kita Perlu Bentuk Panitia 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 Ini Panitia Ini Panitia Ini Nah Tersusun Satu Kepanitia Yang Kadang Kadang Tidak Bisa Mendadak Untungnya Kadang Masih 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 Lemah Masih Sebalumah Tapi Kita Tetap Berjalan Dan Alhamdulillah Walaupun Hasilnya Tidak Maksimal Itu Ada Dalam Ruang Lingkup Ya Meski Besar Hariduan Ini Itu Barang Sekalian Nanti Insya Allah Memandu Untuk Rapat Pertama Takwat Panitianya Bapak Roh Madun Panitia Terciwa Didayami Dengan Ibu Ibu Kemudian Juga Untuk Program Nanti Sukum Akan Membanyakan Program Perbaikan Perbaikan Masjid Atau Inovasi Peningkatan Kondisi Peningkatan Kondisi Masjid Memperbaiki Hal-hal Yang Perlu Kita Perbaiki Mengadakan Yang Perlu Yang Belum Ada Ini Baru Sekalian Dan Kami Tidak Bisa Berbicara Panjang Lebar Tentang Usulan Proposal Proposal Kita Yang Masuk Dalam ABBD Masih Dalam Bayang Bayang ABBD Kan Kita Sudah Masuk Ke Pusrembang Itu Ini 2023 Yang Insyaallah Akan Ada Berita Gumbira Untuk Kita Tapi Itu Tidak Sampai Kesitu Belum Kalau Belum Kita Dapatkan Informasi Yang Akurat Belum Gumbira Tapi Insyaallah Sudah Masuk Cuma Ada Hal Yang Perlu Kita Pendekatan Lagi Kemarin Ada Rotasi Camat Pratasi Camat Kemarin Baru Semalem Diadakan Terima Lepas Sambut Lepas Sambut Camat Yang Baru Camat Kita Kemarin Luadong Sekarang Lanang Balik Lagi Masih Gagak Umurnya Masih Budak Masih 41 41 Tahunan Tapi Lebih mudah Sayang PDKT Terus PDKT Kepada Muspika Itu Barang Segalian Nah Itu Sekedar Sambutan Yang Saya Sampaikan Saya Minta Kepada Seluruh Pengurus Dewan Kemaburan Masjid Juga Pengurus Takwa Semangat Semangat Yang Baru Setelah Kita Hidup Fitri Kita Sudah Ditempat Kemarin Bulan Ramadan Yang Masih Bicara Bapak Ustaz Yang Sorsi Yang Telah Menyampaikan Sambutan Berkenaan Dengan Segala Kegiatan Kegiatan Fisik Mumpulnya Fisiknya Untuk Program PDKM Di Masa Yang Terdatang Dan Selanjutnya Yang Apa Yang Telah Dio Sampaikan Tentunya Menjadi Satu Penyakuan Buat Kita Semua Agar Semua Recana Bekerjaan Baik Fisik Atau Non-fisik Dapat Kita Langsung Baik Untuk Masa Yang Terhadang Baik Bapak Dan Sambutan Dari PDKM Sudah Dengar Sama Dan Selanjutnya Kita Wujud Pada Jari Ketiga Jari Ketiga Yaitu Pembahasan 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 Pertama Yaitu Membentukan Tugas Sholat Idul Anha 1413 Yajir Yang Menjadi Koti Imam Bilal Menden Mahathir Gantola Untuk Membentukan Pertugas Sholat Idul Anha 1413 Yajir Ini Berkenat Ibang Ibang Dol Khotib Ini Langsung Saja Ya Karena Ini Menjadi Bagian Dari Tugas TKN Ya Tugas TKN Langsung Jadi Alhamdulillah Untuk Ibang Dol Khotib Di Idul Anha Kemarin Saya Sudah Sipat Menghubungi Urusan Budi Jadi Beliau Katanya Siapnya Di Idul Fitri Yang Kadat Insya Allah Ya Sebenarnya Menurut Anha Untuk Khotib Dan Imam Ustaz Budi Tidak Bisa Di Ariguan Dan Kemudian Setelah itu Saya Beralih Ke Ustaz Sam Sudin SPDI Yang Di Aleksindo Alhamdulillah Beliau Bisa Ikut Takah Bisa Hadir Untuk Menjadi Imam Dan Khotib Di Masjid Sarai Bisa Bisa Salah Idul Anha Nanti Kemudian Untuk Bilal Untuk Bilal Itu Kemarin Kita Pakai Saudara Dini Sulaiman Untuk Tahun Ini Untuk Idul Anda Kita Pakai Saudara Wahid Haji Imam Dan Kasih Yang Bergerja Roling Sampai Ada Bergerja Generasi Berikutnya Karena Memang Terus Saja Kenapa Dua Orang Ini Yang Pertama Kalenta Mas Buda Terus Dua Ada Apa Namanya Kalentanya Ada Terus Diga Generasi Yang Menyusul Belum Ada Itu Belum Ada Lagi Yang Bisa Kita Tampilin Jadi Sebentar Ini Kita Roling Dua Orang Itu Dara Dede Dengan Waktu Wahid Bapak Haji Menteri Kasih Kemudian Kemudian Kepat Takbir Itu Nanti Kita Upayakan Dari Tim Mujud Kita Tim Mujud Kita Berdiri Dari Saudara Abu Rokman Kemudian Asef Paulana Dan Juga Ardila Tiga Orang Itu Nanti Kita Upayakan Untuk Menjadi Bagian Daripada Kemudian 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 Acara Sholat Idul Kedekan 143 Itu Di Masjid Bisa Dan Nanti Kita Lihat Situasi Dan Kondisinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bapak Bapak Hormati Dua 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 Disi Tantaman Disi Tantaman Yaitu Bapak Bia Hidul Ahmad Sainsi Sepuluh Dini Dan Kita Menghormati Bapak Ketua Kita Yaitu Bapak Hati Muhammad Daya Selam Bapak Hati Hati Bapak Hati Hati Bapak Hati Bum Kita kita pengurus besi besar Arifat yang tidak bisa saya sebutkan satu besar pengamannya namun tidak punya masalah yang tergantung kami melalui Bapak Bapak dan yang berhormati juga para kau ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu besar pengamannya Alhamdulillah kami ucapkan dan langsung saja kami Alhamdulillah di sini telah ditunjuk sebagai Ketua Pak Kua yaitu tabungan kubat besi besi Arifat yang pada waktu itu kalau tidak salah Tantang Matompas Agustus tahun 2021 yaitu pun pengesahannya belum itu memuaskan untuk saya nah disini kami terima sebagai Ketua Ketua Takwa disini cuma saya minta nanti ada pangguan ataupun pengesahan dari kepengurusan yang lama yaitu Bapak Haji Muhammad karena beliau adalah sesebut dari Takwa saya mohon untuk estafet kepengurusannya diserahkan ataupun dipukukan untuk saya ya sekedar informasi saja untuk sementara ini kami dari Tuan Takwa dan juga tim Tim Mawar yang terdiri dari para Ibu-Ibu untuk kondisinya orang Ibu Haji Ijah Faridah Ibu 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 Tim Mawar ini yang selalu memberikan motivasi kebangan kami ayolah pertanyaan mana Ketua ini sama Ketua yang lapan juga gini gini juga kami mohon maaf karena belum begitu ada saran juga dari Ketua yang di insya Allah saya akan jalankan sebaik mungkin dan kami mohon juga bantuan kepada Bapak dan Ibu agar kami bisa menjalankan tugas ini dan sekedar informasi bahwa tabungan takwa ini sudah kemarin bulan Maret mendepe ada tiga ekor sapi sudah mendepe tiga ekor sapi insya Allah kami terima kasih terima kasih Ya Alhamdulillah Tiga sabi ini sudah kami Jepang dan juga itu Kami bersama-sama Kesana sama tim mawar Langsung disini Malamnya ngejabat Membayar tiga ekor sabi itu Alhamdulillah Sudah Kuitansi dari iTunes Subscribe Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih 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 Terima kasih